PT Kreator mempersembahkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Kamis 28 Juli menegaskan dukungannya terhadap upaya Mesir untuk memediasi perdamaian dengan Palestina. Saat berbicara dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh putusan Cairo di dekat Tel Aviv untuk merayakan Hari Nasional Mesir. Menyahu berterima kasih kepada Presiden Abdel Fathah Al-Sisi atas komitmennya terhadap proses damai tersebut. Kami menyambut upaya untuk memajukan perdamaian yang dilakukan Presiden Sisi. Dan kami menyambut upaya untuk melibatkan negara Arab lain dalam upaya perdamaian yang lebih luas, katanya seperti yang dilakukan AFP. Melalui badai dan guncangan, Israel dan Mesir tetap damai dan kita harus tetap damai. Duta besar Mesir, Hashim Khaira mengatakan bahwa hubungan Mesir dengan Israel dapat menjadi lebih hangat jika kami dapat mengatasi konflik Israel-Palestina. Cairo tetap berkomitmen untuk mengimplementasikan inisiatif damai Arab, Arab Peace Initiative atau API. Usulan perdamaian yang dipimpin Saudi pada 2002 agar negara-negara telur mengakui Israel sebagai balasan atas penarikan pasukan Israel dari beberapa wilayah Arab yang mereka duduki. Netanyahu dan Khaira juga menggelar perundingan pribadi. Mesir dan Israel terikat perjanjian damai sejak 1979. Tetapi hubungan kedua negara menjadi dingin akibat kebicaraan Israel terhadap Palestina. Demikian tayangan yang disampaikan PT Kreator. Semoga dunia tetap damai dan aman. Terima kasih telah menonton!